Penonton GBK Laga Indonesia VS Australia kemarin mencetak rekor baru dengan jumlah penonton terbanyak dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan terlihat Pak Presiden Jokowi berserta jajaran ia ikut menonton perjuangan Timnas. Dengan 70.059 penonton, laga ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh pertandingan lain dalam kualifikasi ini. Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Miss Hilgers Eliano Reijenders akan diproyeksikan lawan Bahrain China setelah naturalisasi disetujui oleh DPR Komisi 3. Bukti rakyat Indonesia cinta tanah air, penonton GBK meledak hingga Pak Presiden pun ikut nonton, mungkin ada kalian di video ini. Fakta menarik dari pemain keturunan asal Belanda, Tom Haye, setelah ia gabung dengan klub Almere City. Tak pernah dimainkan, Pratama Arhan sedih, diduga hanya diperalat Suwon FC sebagai alat marketing saja. Tapi sebelum lanjut ke berita utama ada baiknya bantu support channel ini, supaya saya tambah semangat bikin kontennya. Miss Hilgers Eliano Reijenders akan diproyeksikan lawan Bahrain China, setelah naturalisasi disetujui oleh DPR Komisi 3. Setelah Komisi 3 DPR Republik Indonesia secara resmi menyetujui pemberian ke warga negaraan terhadap dua calon pemain timnas Indonesia, yakni Eliano Reijenders dan Miss Hilgers. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan HAM Menkum HAM, Supratman Andi Aktas, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Proses naturalisasi yang dipercepat ini bertujuan agar Miss dan Eliano dapat tampil pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan China pada Oktober mendatang. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menargetkan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders bisa membela timnas Indonesia pada dua laga tandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga lanjutan grup C melawan Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, dua pemain yang bermain di eredisi Belanda, kata Erik, diupayakan dapat tampil dalam waktu untuk memperkuat timnas Indonesia. Eliano merupakan warga negara Belanda, yang merupakan pemain sepak bola klub PEC Zole. Eliano merupakan keturunan Indonesia dari sang ibu dan kakeknya yang merupakan kelahiran Indonesia. Eliano juga memiliki istri keturunan Indonesia. Eliano termasuk pemain serba bisa, ia pernah dimainkan di segala posisi, baik itu di lini belakang, tengah, hingga striker. Hanya ada dua peran yang tak bisa dijalani Eliano, yakni keeper dan back tengah. Sejauh ini, Eliano telah bermain dalam 93 penampilan dengan mencetak 6 gol plus 7 asis bersama Zole. Dari 93 laga tersebut, empat diantaranya dicatatkan Eliano di eredisi musim ini dengan durasi bermain 279 menit. Sementara, Miss merupakan pesepak bola FC Twente yang juga merupakan warga Belanda. Miss memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan kakek yang merupakan warga Indonesia asal Ambon. Miss Hilgers merupakan center back yang memiliki defensive skill dengan gaya bertahan yang baik. Miss Hilgers pernah dipanggil untuk bergabung dengan timnas Belanda U21. Hal ini menunjukkan pengakuan atas bakat dan potensinya di level internasional, menjadikannya salah satu back muda yang diperhitungkan dalam kancah sepak bola Eropa. Meskipun demikian, Hilgers tetap membuka peluang untuk membela timnas Indonesia melalui proses naturalisasi yang kini tinggal menghitung hari. Senada dengan Erik Thohir, pelatih timnas Indonesia, Sinta Eyong, juga memiliki harapan besar terhadap kedua pemain. Meski mengakui bahwa adaptasi mungkin membutuhkan waktu, Sinta Eyong yakin Miss dan Eliano akan menjadi kekuatan baru bagi skuad Garuda. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders mungkin tidak gampang bermain dengan timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024, Ungkap Sinta Eyong Saya berharap Miss Hilgers dan Eliano Reijenders bisa bermain dengan timnas Indonesia pada November tahun 2024. Kita yakin kedua pemain itu dapat membantu timnas Indonesia tembus ranking 100 besar dunia. Bukti rakyat Indonesia cinta tanah air, penonton GBK meledak hingga Pak Presiden pun ikut nonton, mungkin ada kalian di video ini. Puluhan ribu penonton memberikan dukungan untuk timnas Indonesia saat menghadapi timnas Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Puluhan ribu penonton dengan semangat memberikan dukungan untuk timnas Indonesia saat menghadapi timnas Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Walaupun pertandingan didominasi Australia, tapi penonton terus memberikan semangat pada sang timnas, sementara Indonesia cuma bisa melawan dengan serangan balik. Penghujung laga, intensitas permainan meningkat. Namun tetap tidak ada gol yang tercipta hingga tambahan waktu 6 menit. Skor 0-0 menutup laga. Hasil ini membuat Indonesia dan Australia harus puas berbagi poin. Indonesia tetap di posisi keempat dengan 2 poin, sama dengan Australia juga tertahan di posisi kelima dengan 1 poin. Penonton GBK laga Indonesia vs Australia kemarin mencetak rekor baru dengan jumlah penonton terbanyak dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan terlihat Pak Presiden Jokowi berserta jajaran ia ikut menonton perjuangan timnas. Dengan 70.059 penonton, laga ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh pertandingan lain dalam kualifikasi ini. Menurut data pengamat Sepak Bola, posisi kedua dalam daftar penonton terbanyak dipegang oleh Basra International Stadium. Sebelumnya diketahui, tiket pertandingan tersebut sudah ludes terjual atau sold out untuk semua kategori dari 2 hari sebelumnya. Antusiasme penonton di GBK ini menunjukkan dukungan yang luar biasa terhadap timnas Indonesia dari para supporter. Dengan pencapaian ini, diharapkan semangat dan dukungan kepada timnas Indonesia akan terus membara, memotivasi tim untuk tampil optimal di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Supporter diharapkan terus mendukung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Di laga berikutnya tanggal 10 Oktober tahun 2024 Bahrain VS Timnas Indonesia. Berlangsung di venue Bahrain National Stadium. Kick-off laga pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Fakta menarik dari pemain keturunan asal Belanda, Tom Haye, setelah ia gabung dengan klub Almere City. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia ini resmi memperkuat klub Liga Belanda Almere City dengan status bebas transfer. Pemain 29 tahun ini menandatangani kontrak hingga musim panas tahun depan, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Johan Hansma selaku Direktur Teknik Almere mengaku senang dengan kehadiran Haye. Gelandang berpengalaman Tom Haye datang ke Polder dengan status bebas transfer. Hal yang menarik adalah meski sempat berstatus tanpa klub usai kontraknya berakhir dengan Hiren Finn beberapa waktu lalu, Haye justru menjadi pemain dengan market value paling tinggi di antara pemain Almere City lainnya. Tom Haye memiliki harga jual mencapai angka 3 juta euro atau setara dengan 51 miliar rupiah. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, telah menjalani debutnya bersama Almere City di Erediisi, Liga Kasta Tertinggi Belanda, musim tahun 2024 sampai tahun 2025 minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Tom Haye dan kawan-kawan menempati posisi 17 dari 18 tim Erediisi dengan koleksi 2 poin dari 5 pertandingan. Sebelum Tom Haye, sudah ada dua pemain berdarah Indonesia yang memperkuat Almere City. Kedua pemain tersebut yakni Stefano Lilipali dan Ezra Walian. Almere City adalah klub ketujuh yang pernah dibela Tom Haye selama berkarir. Tak pernah dimainkan, Pratama Arhan sedih, diduga hanya diperalat Suwon FC sebagai alat marketing saja. Tak sedikit warga net yang teringat mengapa pemain dari klub Korea Selatan Suwon FC itu tak pernah mendapatkan menit bermain. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ada alasan dibalik ketidakpastian kesempatan bermain Arhan, dan apakah ia hanya digunakan untuk kepentingan pemasaran klub saja. Pratama Arhan diduga kuat hanya dijadikan alat marketing oleh Suwon FC agar klubnya itu menggaet banyak supporter Indonesia. Sejak bergabung dengan Suwon FC, klub Kalik 1, pada tanggal 16 Januari tahun 2024, performa Pratama Arhan belum menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Back sayap timnas Indonesia dengan lemparan bola ke dalam yang jauh ini belum mendapatkan menit bermain yang diharapkan. Dari 27 pekan yang dilakoni Suwon FC di ajang Kalik 1, Pratama Arhan baru tampil selama 3 menit. Secara teknis tidak ada masalah serius yang dialami pemain bernama lengkap Pratama Arhan Alif Rifai, apalagi dia selalu masuk skuad timnas Indonesia. Arhan telah menanyakan hal ini kepada pihak manajemen Suwon, namun klub kasta teratas Liga Korea Selatan itu bantah rumor tak benar tersebut. Arhan sudah berkali-kali menanyakan itu soal hanya jadi alat marketing ke manajemen Suwon FC, manajemen Suwon bilang enggak, mereka hanya perlu adaptasi ungkapnya. Bahkan, kini Suwon FC menawarkan perpanjangan kontrak Pratama Arhan selama satu musim ke depan. Bahkan rencana Suwon mau perpanjang kontraknya, Arhan tanya apakah ini dia cuma jadi alat marketing saja. Semoga saja bisa dapat menit bermain, doa yang terbaik buat pemain timnas kita ini. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.